Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial Cara membuat video animasi Yang digunakan secara online Tanpa menginstall aplikasi Yaitu video animaker Nah pertama-tama Yang harus kita lakukan adalah Kita ketik Animaker Pada menu browser ya Google Kita ketik animaker Kemudian akan muncul ini Tinggal kita klik yang paling atas ini ya Animaker Nah ini adalah tampilan halaman pertama Pada animaker Nah seperti biasa kita harus daftar dulu ya Kita klik sign up Lalu kita daftar dengan menggunakan akun Google Boleh juga pakai Facebook ya Nah kita buka email kita Ada pemberitahuan Ini pemberitahuan dari animaker Nah kemudian kita klik Activate my account Kita verifikasi akun kita di email Nah kemudian akan muncul Tampilan animaker Jadi kita tinggal login saja Nah ini adalah dashboard dari animaker Ya Nah animaker ini Dia gratis Dan ada juga yang berbayar Untuk beberapa karakternya Nah kalau yang free Itu masih ada watermark Kemudian 10 free music Nah kita balik lagi ke dashboard ya Nah pertama kali Jika ingin membuat video ini Kita klik create Kemudian create video Yang ada tanda panah Blank page Ya kita pilih blank page Berarti halamannya kosong ya Nah lagi proses Nah kemudian akan muncul Tampilan seperti ini Nah ini untuk membuat Nama videonya Misalnya videonya tentang Tips Belajar Nah kita tetap full ya Kemudian ini fungsinya Untuk melihat tampilan video Untuk men-share Dan untuk mempublish Publish ini nanti kita bisa download ya Untuk mendownload video Nah kemudian Pada sebelah kiri Ini ada fitur-fiturnya Ini untuk mencari properties Dan yang ini untuk Melihat template yang sudah pernah dibuat oleh orang lain Jadi bisa kita gunakan kembali template tersebut ya Hanya mengganti kalimatnya saja Nah seperti ini Nah seperti ini Kalau kita ingin menggunakan template Yang sudah dibuat orang kembali Kemudian ini karakter Karakter ini ada yang berbayar Dan ada yang free Nah kita lihat Kalau ada bintang kuning seperti ini Berarti dia yang berbayar Kalau yang tidak ada bintang Itu berarti free Bisa kita gunakan Kemudian properties Begitu juga properties ya Ada yang berbentuk shape Yang digunakan untuk office Dan macam-macam Ini dia Kemudian tulisan Nah untuk judul Add a heading ya Subjudul Kalimat biasa Ini dia Tinggal klik saja salah satu Nah kalau yang berbintang ini berarti berbayar Kemudian ini backgroundnya Nah backgroundnya ini misalnya office Ingin melihat background yang ada pada office ini Tinggal klik tanda plus ini Nah nanti kita pilih mana yang gratisan Kemudian yang ini image Image ini berupa foto yang Bisa kita ambil secara online Nah kemudian ini adalah Video Yang bisa kita unggah secara online Ada yang berbayar Ada yang gratis Ini musik Ya Kita sesuaikan dengan video kita Kemudian ini Efek Efek tampilan setiap slide Dan yang ingin upload ini Kita ingin mengupload Foto dari file kita sendiri Klik upload Kemudian Ya kita pilih Dari file kita sendiri Ya Nah oke kita Langsung saja cara membuatnya Yang pertama kita pilih dulu backgroundnya Ya kita mau memakai template yang sudah ada Atau Mau membuat sendiri Ini misalnya saya ambil ini Kita tinggal klik Nanti akan muncul di sebelah kanan Pada scene Lalu kita pilih karakternya Yang gratisan ini Ya bisa dibesarkan Kemudian Kita setting geraknya Ekspresinya Ini Actionnya Yang ini Jika kita ingin Menambah suara pada karakter ini Ya Kita tinggal klik karakternya Lalu di sebelah kanan ada muncul tanda microphone Voice over Nah kemudian di sebelah kanan ini ada record voice Ada text to speech Atau upload Maksud upload ini kita merekam dari handphone Lalu kita upload Nih Kita lihat dulu Nah kita simpan di laptop kita File yang sudah kita rekam Nah baru kita upload ya Saya akan merekam Suara untuk karakter ini Langsung dari suara saya Nah kita klik Tanda microphone Lalu di sebelah kanan ada record voice Ya langsung kita klik tanda microphone Yang pertama mencari waktu yang tepat untuk belajar Lalu kita kasih namanya Misalnya tadi Poin nomor satu ya Kemudian kita preview dulu sebelum kita apply Yang pertama mencari waktu yang tepat untuk belajar Nah kemudian kita apply Kita tunggu beberapa saat untuk mensinkron Nah suara kita sudah berhasil ditambah ya Ini dia Nah kita coba view dulu Kita lihat Nah ini ada dua scene yang sudah kita buat Ya Musiknya juga sudah ditambah Nah coba kita mainkan dulu Yang pertama mencari waktu yang tepat untuk belajar Nah kalau kita mau mengedit durasi setiap scene Misalnya scene pertama ini Ini kan durasi setiap scene Ini adalah durasi secara keseluruhan Nah durasi scene pertama itu 5 menit Eh maksudnya 5 detik ya 5 menit kelamaan Nah kalau kita ingin menambah durasinya Tinggal klik saja ini Ini kita geser ke kiri berarti kita menambah Kita geser ke kanan berarti menambah ya Nah kalau kita geser ke kiri berarti kita mengurangi scene Nah jadi saya tambah sedikit ya Kemudian Jadi bertambah durasinya ini Nah suara ini Bisa kita geser lagi Jadi begitu scene pertama Scene kedua ini muncul Tidak langsung suara saya yang muncul ya Jadi disesuaikan Digeser Nah coba lihat Pada scene kedua ini Nah kalau kita ingin Mengganti musik juga bisa Kita hapus dulu musik yang sudah kita isi Ya dengan cara ini di led Baru kita cari musik yang mau kita ganti Nah kemudian Scene ini saya mau kasih transisi Nih slide left Ya Kemudian Untuk Tulisan Saya akan memberikan efek pada tulisan Misalnya berupa tulisan tangan Ini Ya mana mau kita pilih ya Ini Nah Scene dua ini Sepertinya waktunya agak lama ya Jadi saya ingin mengurangi durasinya Ya Saya klik aja Saya geser ini Nah ini Saya klik dua kali ini ya Scene nya Kemudian saya geser Ini 20 detik lebih Saya geser lagi Jadi 18 detik saja Bagaimana jika kita ingin Menyetting ya Tampilan ini yang mana duluan muncul Apakah karakter atau tulisan ini Nah kita klik yang di bawah ini Nah berarti Kalau muncul seperti ini Berarti ada Tiga Aset yang akan muncul di satu scene Nah Kita cek Karakter ini Berarti dari awal sampai Akhir scene Itu dia akan muncul Nah kalau kita ingin setting Karakter ini munculnya Hanya sebentar Kita tinggal geser Mau sampai habis scene Juga kita geser ke kanan Nah begitu juga dengan tulisan Tulisannya mungkin Mau muncul hanya Beberapa Detik saja Ya Tinggal kita kurangi Durasinya Nah kemudian efek Balon-balon ini Kita mau bikin munculnya Agak-agak lama ya Nah Kita geser Nah coba kita lihat dulu tampilannya Untuk melihat tampilan video Yang sudah pernah kita buat Ya kita klik dashboard ini Kemudian kita Lihat ke bawah ini Nah All project All project ini adalah Semua video yang sudah pernah kita buat Video yang saya buat tadi itu Yang ini Tips belajar Jika kita ingin Mendownload video yang sudah kita buat Kita klik publish Klik download video Ya ini sudah oke Klik download Tunggu lagi proses untuk loading Beberapa saat Nah kalau jumlah scene nya Banyak Loading nya juga Semakin Lama Setelah video kita loading Lalu kita download Klik download di sebelah kanan Lalu akan terdownload Muncul di bawah ini Nah setelah didownload Kita bisa Melihat hasil video Yang telah kita buat Nah untuk melihat video Yang sudah pernah saya buat Ya salah satunya Tips belajar bahasa inggris Kita tunggu lagi loading Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ya itulah contoh video Animaker yang sudah pernah saya buat Terima kasih atas partisipasinya Semoga bermanfaat Dan tunggu materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton